Intro Kita lanjut bahas BTT episode 275 Oke lah gak usah banyak mangming mong Kita langsung masuk aja ke Pembahasan Intro Xio Xuan cukup terkejut Ketika mengingatkan ucapan dari Xio Yuan Yang kemudian dia Menggelengkan kepalanya sambil tertawa Xio Xuan berkata Membangkitkan Saat ini aku hanyalah pecahan jiwa Selain itu Dari sudut pandang tertentu Aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai pecahan jiwa Jika bukan karena aspek unik Dari makam surgawi ini Kemungkinan aku telah lama menghilang dari dunia Ada pun untuk dihidupkan kembali Aku khawatir Hal itu tidak mungkin Shouyen hanya menghilang nafas yang panjang Kemudian dia berkata tanpa mau menyerah Leluhur Apakah hal itu benar dan tidak mungkin Untuk menghidupkanmu kembali Shouzuan hanya tertawa sambil mengatakan Aku pun juga tidak tahu Apakah ada metode Untuk bisa menghidupkanku kembali Mungkin hanya seorang elit dodi yang legendaris Yang mengetahui hal ini Shouyen hanya mengatakan Elit dodi sangat mustahil Untuk bisa menemukan orang seperti itu Bahkan di saat sekarang Karena dunia ini sudah tidak memiliki Seorang elit dodi Shouzuan sambil melihat pada Shouyen Dirinya pun mengatakan Kau tidak perlu membuang waktumu Untuk orang mati sepertiku Dan kau bisa mendapatkan pencapaian seperti ini Tanpa bergantung pada kekuatan garis keturunan apapun Sejujurnya Aku sudah sangat senang dengan dirimu Orang-orang dari klan Shou milikku Pada akhirnya Sedikit luar biasa Klan Hun itu Memiliki kemampuan dari klan Tun Ling Dan sebenarnya Sudah melebihi harapanku Tidak terduga Bahwa mereka juga telah menyembunyikan Api pelahap ketiadaan Namun jika itu masalahnya Pada akhirnya ada penjelasan Tentang klan kuno Yang secara bertahap menurun Dan tiba-tiba saja menghilang saat itu Mengingat kekuatan dari klan Hun sekarang Bahkan klan Gu Akan cukup kesulitan Untuk bertarung dengan mereka sendirian Shou yang menganggukkan kepalanya Setelah mengingatkan ucapan dari Shosuan Yang kemudian Tubuh dari Shosuan bersandar di batu yang ada di belakangnya Dia kembali melihat pada Shou yang sambil berkata Klan Hun juga telah berhasil mendapatkan tujuh Dari delapan pecahan batu Giyok Dewa Knotose Dan saat ini Pecahan yang terakhir Ada di tanganmu Selain itu Bagian ini Harus digunakan Untuk ditukar dengan ayahmu Yang telah ditangkap oleh klan Hun Jika begitu Mereka kemungkinan Akan bisa mengumpulkan seluruh pecahan Dari batu Giyok Dewa Knotose Dan kemudian menemukan lokasi Dari rumah Dewa Knotose Serta membukanya Shou yang mengerutkan keningnya sambil bertanya Apakah leluhur tahu apa sebenarnya Yang berada di dalam rumah dari Dewa Knotose tersebut Bisakah itu Benar-benar memungkinkan seseorang Untuk bisa naik level Ketahap Dodi Shosuan Hanya bergumam Tahap Dodi Menghitung waktunya Kemungkinan sudah tidak ada Elit Dodi yang muncul Di seluruh benua ini Dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir Dan tidak ada yang tahu Apa alasannya Meskipun seorang Elit Dodi itu dianggap Sebagai ahli utama dari dunia Selama zaman kuno Mereka Memang benar-benar ada Saat itu Namun level seperti itu Sekarang Hanya menjadi legenda Tidak mungkin Untuk memeriksa Apa yang telah terjadi Pada zaman kuno Dan tidak ada yang mengerti Kenapa begitu sulit Untuk berlatih Serta menaikkan level Sampai tahap Dodi Untuk zaman sekarang Pada saat itu Aku juga telah mencoba Untuk menembus tingkat ilusi Ketika aku mencapai Bintang 9 Dosen Tahap lanjutan Namun akhirnya Aku hanya mendapatkan Kegagalan Namun Dari kegagalan itu Aku juga telah menemukan Sesuatu Shouyan Kemudian bertanya Ah menemukan apa Leluhur Shouyan Sedikit tersenyum Sambil mengatakan Mengingat kekuatanku Saat itu Sudah cukup Untuk bisa menerobos Ketahap Dodi Namun Setiap kali Aku menembus Lapisan penghalang itu Ada semacam Perasaan kosong Yang muncul dari dalam Jiwaku Dan kekosongan inilah Yang membuatku mengerti Bahwa sepertinya Ada sesuatu Yang telah menghilang Dari proses Untuk menembus Ketahap Dodi Hal ini benar-benar Kritis Jika seseorang bisa mendapatkan Maka Orang tersebut Pasti akan benar-benar Mampu Menembus ke tahap Dodi Raut wajah Shouyan Telah berubah menjadi cukup serius Ketika dia mendengarkan ucapan Dari leluhurnya ini Tiba-tiba saja Shouyan juga teringat Dengan perkataan Dari Sen Huang Suan Ketika dia Berada di dalam tablet batu Dari suku piton Sembilan tanah dalam Yang tenang Pada saat itu Sen Huang Suan Juga telah mengatakan Sepertinya ada sesuatu Yang telah menghilang Dari benua Doki Dan hal yang menghilang inilah Yang telah mengakibatkan para ahli Gagal menembus Ketahap Dodi Dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir Shouyan Kemudian bertanya dengan lirih Sebenarnya apa yang telah menghilang Dari dunia ini Tatapan mata dari Shouyan Kembali memadang pada Shouyan Yang kemudian Dia mengatakan Sesuatu yang kurang ini kemungkinan Adalah beberapa item Tapi Aku cukup curiga Bahwa item ini Adalah semacam energi misterius Jenis energi ini Di zaman kuno masih ada Namun Sekarang telah menjadi Semakin redup Dan bahkan Mungkin benar-benar Sudah lenyap Dan aku Menyebut energi kritis itu Sebagai Esensi energi di Shouyan Kemudian bergumam Esensi energi di Leluhur Apakah berarti alasan Zaman kuno Bisa menghasilkan Seorang elit Dodi Adalah karena Masih adanya Esensi energi di Tersebut Namun Esensi energi di itu Sudah menghilang dari dunia Oleh karenanya Sudah tidak ada lagi Seorang elit Dodi lain Yang muncul di dunia ini Shouyan Hanya menganggungkan Kepalanya Sambil mengatakan Seharusnya memang Itulah yang terjadi Aku pernah menjelajahi Sebagian besar wilayah Dari benua Dodi ini Namun Tidak sedikit pun Aku bisa merasakan Keberadaan Dari esensi Energi di Tersebut Shouyan Kemudian menimpali Dengan kata lain Bukankah itu berarti Bahwa benua Dodi Saat ini Tidak akan pernah lagi Bisa menghasilkan Seorang elit Dodi Tapi Hun Tianli Sangat percaya diri Bahwa rumah dari Dewa kuno Tose Akan memungkinkah Seseorang Bisa melakukan Terobosan Ketahap Dodi Mungkinkah rumah itu Memiliki esensi Energi di Yang ada Di dalamnya Shouzuan Menggelengkan kepalanya Sambil mengatakan Aku tidak tahu Apakah rumah dari Dewa kuno Tose Memiliki esensi Energi di Atau tidak Namun disana Ada pil Embryonik Tingkat di Yang telah terbentuk Di dalam rumah itu Dan tujuan Hun Tianli Sebenarnya adalah Mendapatkan Pil embryonik tingkat di Tersebut Hati Shouyan Tiba-tiba saja Bergetar Karena dia Benar-benar terkejut Kemudian mengatakan Pil embryonik tingkat di Raut wajahnya Sekarang juga telah berubah Menjadi seorang alkemis Shouyan Sangat menyadari Tentang yang dinamakan Pil tingkat di Tersebut Di mata banyak alkemis Pil obat tingkat di Mewakili sebuah keyakinan Dan juga Prestasi tertinggi Bahkan para alkemis Yang telah berlatih Menggunakan seluruh kekuatan mereka Tidak akan pernah mampu Menciptakan Pil obat tingkat di Dan sepertinya Satu-satunya orang Yang bisa membuat Pil obat tersebut Hanyalah seorang Daudi Yang berada di jaman Kuno Shouzuan Kemudian mengatakan Membuat pil obat tingkat di Sebenarnya juga telah membutuhkan Esensi energi di Seperti apa yang telah Aku sebutkan sebelumnya Tanpa hal itu Terlepas dari seberapa Hebatnya seorang alkemis Mereka Tidak akan pernah memiliki Bahan yang cukup Untuk bisa membuat Pil tingkat di Jika tebakanku tidak salah Pil embryonik tingkat di Yang berada Di dalam rumah Dari dewa kunatose ini Seharusnya Menjadi satu-satunya pil Yang tersisa Di dunia ini Oleh karena itu Selama Huntian Di bisa mendapatkannya Sangat mungkin Bagi dirinya Untuk bisa menyerap Esensi energi di Yang ada di dalamnya Kemudian Menembus ke tahap Dodi Shouyan hanya bisa Mengagukan kepalanya Dengan raut wajah Yang cukup serius Pil embryonik tingkat Kesembilan saja Sudah membuat Bintang Sembilan doseng Menjadi cukup gila Dan tidak heran Jika klan pun Terus melakukan pengejaran Terhadap Rumah dari Dewa kunatose Sebenarnya Adalah karena Untuk bisa mendapatkan Pil embryonik tingkat di Tersebut Sambil memandang Shouzuan Shouyan pun bertanya Leluhur Apakah kau mengetahui Dimana sebenarnya Letak Dari rumah Dewa kunatose itu Berada Shouzuan Menggelengkan kepalanya Sambil mengatakan Aku tidak mengetahui hal ini Dan alasanku menyadari Bahwa di dalam rumah Dari Dewa kunatose itu Terdapat Pil embryonik tingkat di Adalah karena informasi Yang telah diberikan Milih batu kiok Dewa kunatose itu Pada aku Sebelum batu kiok tersebut Dipisahkan Menjadi delapan bagian Namun Sebelum aku benar-benar Bisa mendapatkan Informasi yang lengkap Dari dalam batu kiok Dewa kunatose itu Pada akhirnya Delapan klan kuno Telah memulai perang Mereka bertarung Satu sama lain Yang pada akhirnya Membuat batu kiok Dewa kunatose Langsung dipecah Menjadi delapan bagian Oleh karena itu Jika seseorang ini Mengetahui keberadaan Dari rumah Dewa kunatose Orang ini Harus mengumpulkan Delapan pecahan Dari batu kiok tersebut Selain itu Untuk bisa masuk Dalam rumah Dari Dewa kunatose Juga membutuhkan Bagian yang utuh Dari batu kiok ini So yang hanya Mengurutkan keningnya Pada saat ini Dia mengerti Kenapa klan kuno itu Sangat menghargai Batu kiok Dewa kunatose Karena sebenarnya Batu kiok itu Benar-benar berharga Namun Sesuatu akan berubah Menjadi sangat merepotkan Jika klan kun Diizinkan Untuk mendapatkan Bagian yang utuh Dari batu kiok Dewa kunatose So yang Ketika melihat Raut wajah So yang telah berubah Menjadi cukup serius Dia pun tertawa Sambil mengatakan So yang Kau harus melakukan Hal-hal seperti apa Yang berada di dalam Hatimu Kita itu bukan Penyelamat dunia Alasan kita berlatih Dengan sangat keras Adalah karena kita Ingin melindungi mereka Yang merupakan Orang-orang penting Dan juga berharga Di dalam hidup kita Masing-masing So yang Menganggukan Kepalanya Sambil menjawab So yang mengerti Sementara So yang menepuk Bahu dari So yang Dan sekali lagi Dia mengatakan Bocah kecil Aku sebenarnya Sangat menyukaimu Namun kau Sayangnya Lahir sangat terlambat So yang hanya Menggelengkan kepalanya Ketika mendengarkan Ucapan dari So yang Detik berikutnya So Xuan berdiri Dia mengamati seluruh ruangan Dari makam surgawi ini Kemudian tersenyum Sambil mengatakan Bocah kecil Meskipun aku tidak bisa Membantumu Untuk berurusan Dengan klan Hun Namun aku Masih bisa memberikan sesuatu Yang cukup baik Untukmu So yang terkejut Dia cukup kebingungan Sebenarnya apa yang akan Diberikan oleh So Xuan Terhadap dirinya So Xuan Kemudian Dirinya tersenyum Sambil berkata Makam surgawi ini Tidak mengubur orang-orang Biasa Seluruh pecahan jiwa Yang tidak terhitung jumlahnya Di tempat ini Merupakan individu-individu Yang sangat kuat Ketika mereka masih hidup Dan aku Tidak lagi bisa memberikanmu Banyak bantuan Mengingat kekuatan Dokimu Yang sudah berada Di level yang tinggi Namun aku Bisa membantumu Dalam hal Meningkatkan kekuatan jiwa Tempat ini Merupakan tempat yang abnormal Dan seharusnya Tidak ada Sudah sangat lama Aku berpikir Untuk menghancurkan tempat ini So Xuan Aku akan menggunakan jiwa Dari makam surgawi Untuk membantu dirimu Apakah kau bisa menembus Kedalam kondisi jiwa Tingkat D Semuanya akan tergantung Pada keberuntunganmu Shouyan cukup terkejut Ketika mendengarkan ucapan Dari leluhurnya itu Dia Tanpa sadar berteriak Kekuatan jiwa Tahap D Bagaimanapun juga Segala sesuatu di dunia ini Yang berkaitan Dengan kata D Itu Adalah sesuatu yang kuat Dan juga luar biasa Baik itu Pil tahap D Kekuatan level DoD Ataupun kekuatan jiwa Tahap D Semuanya Adalah sesuatu yang luar biasa Dan di antara ketiga jenis hal tersebut Ada kemungkinan Yang bisa dicapai oleh Shouyan Yaitu Kekuatan jiwa Tahap D Karena level seperti ini Tidak mengharuskan seseorang Untuk menyerap apa yang dikatakan Sebagai esensi energi D Namun Bukan berarti seseorang Akan bisa maju dengan mudah Kedalam kekuatan jiwa Tahap D tersebut Berdasarkan tebakan Shouyan Di dunia saat ini Hanya ada dua individu Yang kekuatan jiwanya Telah mencapai tahap D Mereka Adalah Gu Yuan Dan juga Hun Tiandi Menjadi seorang alkemis Shouyan benar-benar paham Tentang hal tersebut Dan sudah beberapa tahun Semenjak kekuatan jiwa dari Shouyan Mencapai kondisi surgawi tahap sempurna Namun Hingga detik ini Shouyan Masih belum bisa Melakukan peningkatan apapun Terhadap kekuatan jiwanya Dan perasaan seperti ini Seolah-olah Tidak bisa digapai oleh Shouyan Oleh karenanya Dia benar-benar kaget Ketika Shouyan mengatakan Bahwa dia Akan membantu Shouyan Mencapai kekuatan jiwa Di tahap D Dia tertegun Kemudian mengatakan Bagaimana mungkin itu bisa terjadi Melihat keterkejutan di raut wajah dari Shouyan Membuat Shouyan tersenyum Dengan cara yang cukup aneh Kemudian dia mengatakan Ini memanglah tugas yang cukup sulit Namun Bukan sepenuhnya mustahil Untuk dilakukan Tatapan mata dari Shouyan Melihat karah langit yang berkabut Dan secara perlahan Dia pun berkata Jiwa dari makam surgawi yang aku sebutkan Bukanlah pecahan jiwa Yang berada Di dalam tempat ini Sebaliknya Itu merupakan jiwa yang asli Dari makam surgawi ini sendiri Shouyan Hatinya bergetar Kemudian dia berkata Jiwa makam surgawi Apakah sebenarnya makam surgawi ini Benar-benar memiliki jiwa Shouyan Hanya menganggukan kepalanya Sambil berkata Jiwa itu sebenarnya merupakan Roh yang hidup Dengan cara yang aneh Dan itu Terbentuk dari kekuatan Pecahan-pecahan jiwa Yang tidak terhitung jumlahnya Semenjak makam surgawi ini Dibangun Dan kau Bisa memperlakukan jiwa dari makam surgawi itu Sebagai penjaga Makam surgawi ini Dialah Yang telah mengendalikan seluruh tempat ini Dan juga telah memberikan Keinginan melahap satu sama lain Berhadap para tubuh jiwa Yang berada di dalam makam surgawi ini Tidak ada seorang pun Selain tubuh energi yang berada di dalam tempat ini Yang bisa mendeteksi Keberadaan dari jiwa makam surgawi Bahkan kuyuan Dan juga yang lainnya Tidak akan pernah menyadari hal itu Mendengarkan penjelasan dari Shouyan Hanya membuat Shouyan Menelan air ludahnya sendiri Ini pertama kalinya Bagi Shouyan mengetahui Ada sebuah dunia Yang memiliki sebuah jiwa Kejadian seperti ini Memang terlalu misterius Elit Dodi Yang membangun makam surgawi ini Kemungkinan kekuatannya Benar-benar luar biasa Shouyan Kemudian berkata Apakah jiwa makam surgawi itu sangat kuat Shouyan Menganggukkan kepalanya Sambil menjawab Sangat kuat Meskipun begitu Aku masih bisa menghadapi Jiwa dari makam surgawi ini Setelah mengatakan hal tersebut Tubuh dari Shouyan Secara perlahan naik ke udara Hal ini Membuat kabut-kabut Yang menyelimuti langit di tempat ini Semuanya Dengan cepat menghilang Dan tekanan energi yang saat menakutkan Sekarang telah disebarkan Dari dalam tubuh Shouyan Hal itu Menyelimuti Seluruh makam surgawi ini Para tubuh-tubuh energi Yang berada di dalam makam surgawi Segera mengangkat kepala mereka Untuk melihat ke arah langit Dan kali ini telah menemukan Bahwa tubuh dari Shouyan Telah melayang di udara Raut wajah mereka semuanya Dipenuhi dengan kegembiraan Ketika melihat hal itu Saini Swedau Yang berada jauh Di dalam makam surgawi ini Tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduknya Tubuhnya bergetar Kemudian dia juga berkata Tuan Shouyan yang hebat Apakah pada akhirnya Dia akan melakukan penyerangan Terhadap orang itu Jiwa dari makam surgawi Yang menjadi penjaga tempat ini Benar-benar cukup licik Karena dia Telah menanamkan Keinginan saling melahap Pada tubuh-tubuh energi Atau tubuh jiwa Yang berada di dalam makam surgawi ini Setelah tubuh energi itu Benar-benar kuat Maka hal itu Akan langsung dilahap Oleh jiwa dari makam surgawi Demi bisa memperkuat dirinya sendiri Dan hal seperti itulah Yang tidak disukai Oleh para tubuh energi Yang berada di dalam makam surgawi Di masa lalu Makam surgawi Hanyalah tempat beristirahatan Yang dibentuk oleh seorang elit Dodi Supaya para ahli yang kuat Bisa beristirahat dengan tenang Di dalam tempat ini Namun Semenjak pembentukan Dari jiwa makam surgawi Dunia ini Telah langsung berubah Pernah ada orang yang mencoba Menantang jiwa dari makam surgawi Namun mereka Malah dilahap dengan mudah Dan satu-satunya orang Di dalam makam surgawi ini Yang ditakuti Oleh jiwa makam surgawi Hanyalah Shoshuan Pada saat itu Pernah ada seseorang Yang memohon pada Shoshuan Untuk membebaskan mereka Dari kesulitan-kesulitan saat ini Namun Shoshuan Hanya mengabaikan mereka semuanya Dan seiring berjalannya waktu Tubuh energi yang berada di dalam makam surgawi Memiliki kekecewaan yang besar Karena ditolak oleh Shoshuan Namun mereka Tidak mampu melakukan apapun Dan yang bisa mereka lakukan Hanyalah menahan diri dengan tenang Maka dari itu Para tubuh energi yang berada di dalam Di dalam tempat ini Ketika mengetahui bahwa Shoshuan Akan melawan Jiwa dari makam surgawi Raut wajah mereka Dipenuhi dengan rasa senang Yang luar biasa Mereka Para tubuh-tubuh energi yang berada di dalam tempat ini Sangat membenci Untuk melakukan pertarungan Satu sama lain Apalagi hal itu dibawa kendali Dari jiwa makam surgawi Tubuh Shoshuan saat ini sudah melayang Seratus ribu kaki di udara Angin-angin yang tajam Yang bisa menghancurkan jiwa Pada saat ini tidak ada satupun Yang mampu mendekati Shoshuan Dia menundukkan kepalanya Kemudian melihat Pada tubuh-tubuh energi yang berada di bawah sana Yang sedang melakukan permohonan Terhadap Shoshuan Tuan Shoshuan Kami sangat bangga denganmu Tolong Segera lepaskan penderitaan kami semua Hal ini dilakukan oleh tubuh-tubuh energi yang berada di bawah sana Sambil berlutut memohon pada Shoshuan Sementara Shoyen hanya bisa menyaksikan adegan seperti ini Dengan cukup serius Menjadi orang luar Shoshuan tidak menyadari sebenarnya apa yang telah terjadi Di dalam makam surgawi selama ini Namun dia Bisa memahami satu hal Bahwa jiwa dari makam surgawi Benar-benar dibenci Oleh para tubuh energi yang berada Di dalam tempat ini Tidak lama kemudian Langit yang berada di dalam makam surgawi ini Mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras Shoshuan segera melihat karah langit Dan kali ini Samar-samar dia bisa menemukan Sebuah fluktuasi spiritual Yang tiba-tiba saja memuncul Detik berikutnya Fluktuasi spiritual itu memberikan tekanan Yang luar biasa Dan hal itu Segera berubah Menjadi wajah raksasa Yang berada di langit Shoshuan ketika melihat wajah raksasa itu Hanya bisa berkata Apakah sebenarnya itu merupakan Jiwa dari makam surgawi Wajah raksasa yang berada di langit Hanya melihat pada Shoshuan Dengan penuh kemarahan kemudian mengatakan Shoshuan kita tidak pernah mengganggu Dan juga ikut campur Dalam masalah satu sama lain Jangan bilang bahwa kau hari ini Berencana untuk melanggar perjanjian Yang telah kita buat Shoshuan Hanya melihat pada wajah raksasa itu Sambil tersenyum Dia pun berkata Kelahiranmu sebenarnya merupakan sebuah kesalahan Sepertinya elit Dodi yang telah membangun makam surgawi saat itu Tidak akan pernah menyangka Bahwa makhluk sepertimu akan terlahir di tempat ini Wajah raksasa segera berkata Omong kosong Aku dilahirkan sesuai dengan kehendak dari tuanku Dan aku adalah penjaga dari makam surgawi ini Kalian semuanya harus mengikuti aturan Jika ingin tetap hidup di dalam makam surgawi Shoshuan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan Mereka semuanya yang hidup di dalam makam surgawi ini Bukan karena dirimu Wajah raksasa Tiba-tiba saja menjawabnya Akulah makam surgawi Dan makam surgawi adalah diriku Shoshuan Hanya tersenyum Lalu dia menjawabnya Kau bukan makam surgawi Keberadaanmu itu terbentuk Juga bukan Karena makam surgawi ini Sebaliknya Kau itu terbentuk Karena pecahan-pecahan jiwa Dari mereka yang berkumpul di dalam tempat ini Dari sudut pandang tertentu Tubuh-tubuh energi yang berada di dalam makam surgawi Adalah penciptamu Wajah raksasa itu Terlihat cukup tidak senang Dia pun kemudian berteriak Baiklah Karena kau bersih keras untuk mati Maka aku akan memenuhi Semua keinginanmu Wajah raksasa Tiba-tiba saja membuka mulutnya lebar-lebar Dan kekuatan badai Yang luar biasa Sekarang telah diluncurkan Ke arah Shoshuan Menghadapi serangan Dari jiwa makam surgawi Membuat Shoshuan terlihat cukup tenang Tubuhnya Secara perlahan maju Kemudian Mengeluarkan sebuah api Yang membuat tubuh dari Shoshuan Langsung berkobar Dia dengan cukup santai Melihat pada jiwa makam surgawi Sambil mengatakan Serahkan esensi Dari kekuatan spiritualmu Wajah raksasa di langit Terlihat cukup kaget Ketika melihat tubuh dari Shoshuan Kali ini Telah berkobar Yang kemudian Dia pun mengatakan Membakar jiwa seseorang Shoshuan Yaitu Jiwa seseorang Akan benar-benar Hancur Shouyan Kemudian berteriak Dengan penuh kesedihan Leluhur Jangan lakukan itu Shoshuan Hanya tersenyum Kemudian dia mengatakan Misiku di tempat ini Sudah selesai Tidak penting Apakah aku hidup Atau mati Setelah mengatakan hal tersebut Shoshuan mengangkat tangannya Dan kali ini Tangan api dari Shoshuan Segera meraih Pada wajah raksasa yang ada Di depan sana Kekuatan hisap yang cukup mengerikan pun Dikeluarkan dari dalam Telapak tangan Shoshuan Yang seolah-olah Menarik sesuatu Untuk dipaksa keluar Dari dalam wajah raksasa Jiwa dari makam surgawi Ketika merasakan hal tersebut Dia pun meraun dengan marah Apakah sebenarnya kau ingin menyeretku Bersamamu Kedalam kematian Wajah raksasa itu pun Segera membuka mulutnya lebar-lebar Dan tombak raksasa Segera dikeluarkan dari dalam mulutnya Untuk langsung memberikan serangan Dengan kejam Ke arah Shoshuan Melihat serangan seperti itu Shoshuan hanya tersenyum Sambil berkata Aku telah menyalakan jiwaku Sebagai harga yang tinggi Dan kau Tidak akan pernah bisa menghentikan Apa yang aku inginkan Shoshuan mepalkan tangannya Sebuah gelombang yang cukup mengerikan pun Langsung meletus Tombak raksasa Pada akhirnya berhenti Sebelum pada akhirnya berbalik Dan kembali memberikan serangan Pada jiwa dari makam surgawi Di ujung tombak tersebut Ada sebuah api yang berkobar Karena itu Merupakan kekuatan milik Shoshuan Dan akhirnya Tombak itu benar-benar mengenai wajah raksasa Yang membuatnya langsung terbakar Wajah raksasa itu pun Kemudian berteriak Penuh kesakitan Detik berikutnya Wajah raksasa itu pun langsung menyusut dengan cepat Gelombang demi gelombang serangan spiritual yang tidak terkendali Terus meletus Dari dalam tubuhnya Hal itu Telah membuat seluruh tempat ini Merubah menjadi kekacauan Seluruh tubuh energi Yang menyaksikan pertarungan itu Mereka Hanya bisa melarikan diri Untuk mencari tempat yang aman Karena mereka mengetahui Jika sampai tubuh mereka tersabu Oleh gelombang energi Maka Tubuh energi yang ada di dalam tempat ini Akan langsung hancur Sementara Shouyan Buru-buru mengeluarkan api merah muda Untuk melindungi dirinya sendiri Dan Shouyan Menjadi satu-satunya orang Yang tidak meninggalkan tempat ini Dan terus Menonton pertarungan Antara Shoshuan Dan juga wajah raksasa Yang sudah menyusut Tatapan mata dari Shouyan Terus terfokus pada Shouyan Dan dia bisa merasakan Kekuatan spiritual Dari leluhurnya itu Telah mencapai tingkat Yang sangat menakutkan Terlepas dari bagaimana Shouyan Melakukan penyelidikan Dia Tidak mampu mendeteksi batas Dari kekuatan spiritual Milik Shouyan Apalagi Shouyan saat ini Sudah membakar jiwanya sendiri Hal itu Telah membuatnya Tidak terkalahkan Wajah raksasa yang telah menyusut Sekarang berubah menjadi bentuk manusia Tatapan matanya Melihat tajam Karah Shouyan Yang kemudian mengatakan Shouyan Aku benar-benar tidak akan melepaskanmu Shouyan hanya mengapaikan kata-kata tersebut Kedua tangannya kemudian Membentuk sebuah segel Yang kemudian Banyak api telah melesat keluar Dari dalam tubuh Shouyan Hal ini Segera berubah menjadi formasi api Yang berada di atas Dari tubuh jiwa makam surgawi Detik berikutnya Formasi api itu pun Mengeluarkan banyak api yang langsung melilit Tubuh jiwa makam surgawi Dan kemudian menariknya Kedalam formasi Jiwa dari makam surgawi itu pun berjuang Dengan cukup liar Menghadapi lilitan Dari api-api yang dikeluarkan Oleh formasi tersebut Gelombang demi gelombang Kekuatan spiritual telah menyebar Hal seperti ini Membuat ekspresi dirawat wajah Shouyan Berubah menjadi cukup serius Dan Shouyan mengetahui Bahwa formasi api yang telah diciptakan Oleh Shouyan Meskipun tampak lemah Namun hal tersebut Memiliki efek yang luar biasa Untuk bisa memberikan tekanan Pada tubuh jiwa Dari makam surgawi Shouyan Hanya tersenyum Ketika dia melihat tubuh jiwa makam surgawi Kemudian mengatakan Kau pasti benar-benar meremehkan seorang Shouyan Jika kau pikir Aku tidak bisa menghabisimu Dalam keadaan seperti ini Tubuh dari makam surgawi itu pun Sekarang telah menyerah Yang kemudian berkata Shouyan Tolong lepaskan aku Kita bisa mendiskusikan apapun yang kau mau Shouyan Hanya tersenyum sambil menjawabnya Tidak perlu ada yang didiskusikan Serahkan saja Esensi spiritualmu Sinar cahaya api yang tidak terhitung jumlahnya Tiba-tiba saja dimasukkan Kedalam tubuh dari makam surgawi Segera setelah itu Shouyan kembali menariknya Dan kali ini Sekelompok cahaya yang benar-benar Sebening kristal Secara perahan dikeluarkan Dari dalam tubuh jiwa makam surgawi Tangan Shouyan terulur Pada cahaya sebening kristal Dan dia bisa merasakan sebuah perasaan hangat Yang muncul dari dalam jiwanya Sementara Shouyan yang melihat hal tersebut Pada saat ini mengatakan Apakah sebenarnya itu merupakan esensi spiritual Dari jiwa makam surgawi ini Pada saat itu Shouyan telah mendapatkan Esensi spiritual dari olat jiwa Ketika dia menghancurkan olat manusia Namun esensi spiritual yang dia dapatkan saat itu Tidak bisa dibandingkan Dengan esensi spiritual Yang berada di makam surgawi ini Kemurnian Dari esensi spiritual makam surgawi Berkali-kali lipat lebih besar Jika dibandingkan Dengan esensi spiritual Milik olat jiwa Tubuh jiwa makam surgawi saat ini Telah mengaum dengan keras Dan raut wajahnya Dipenuhi dengan ketakutan Dirinya kemudian berteriak Shouyan tolong lepaskan aku Aku akan memberikan seluruh makam surgawi ini padamu Dan kau Bisa memiliki semua Yang kau inginkan Teriakan tersebut Tidak membuat Shouyan menyerah Dan terus Mengeluarkan kekuatan spiritual Dari dalam tubuh jiwa makam surgawi Hal ini Membuat gugusan cahaya yang sebening kristal Telah benar-benar Menjadi memadat Ketika hal itu Diseret keluar Dari dalam tubuh jiwa makam surgawi Merasa bahwa Shouyan tidak akan pernah mengampuni dirinya Tubuh jiwa makam surgawi Kali ini langsung berteriak Baiklah kalau begitu Shouyan Aku akan bertarung denganmu sampai mati Sebuah cahaya yang cukup terang Segera dilonjakan dari dalam tubuhnya Karena saat ini Jiwa dari makam surgawi Sebenarnya juga telah membakar Jiwanya sendiri Namun Sebelum hal itu benar-benar terjadi Sebuah serangan telapak tangan raksasa Telah turun dari langit Yang langsung menghantam tubuhnya Dalam sekejap saja Tubuh jiwa dari makam surgawi ini dilemparkan Dan menabrak tanah dengan keras Dan gugusan cahaya sebening kristal Kali ini telah benar-benar diseret keluar Dari dalam tubuh jiwa makam surgawi Sebuah perasaan lemah Telah didapatkan oleh tubuh jiwa makam surgawi Ketika esensi spiritualnya Dipaksa keluar oleh Shouyan Yang kemudian dia berteriak Shouyan tolong Kembalikan padaku Shouyan Maulah bekan tangannya Yang langsung menghantam Tubuh jiwa Dari makam surgawi tersebut Hal ini membuat tubuh jiwa dari makam surgawi Menjadi tidak berdaya Setelah tubuhnya terjatuh ke tanah Banyak tubuh-tubuh energi yang berada di sekitarnya Melihat tubuh jiwa dari makam surgawi Dengan penuh kemarahan Mereka pada akhirnya Menyerbu pada tubuh jiwa makam surgawi ini Dan menghancurkannya menjadi ketiadaan Segera setelah itu Banyak tubuh energi yang berada di dalam makam surgawi ini Melihat ke arah Shouzuan Mereka bersujud Dan memberikan Rasa terima kasih yang besar Shouzuan Tidak peduli dengan aksi yang dilakukan Oleh tubuh energi yang berada di dalam tempat ini Di hadapan Shouzuan sekarang Sudah ada gugusan cahaya Sebening kristal Yang benar-benar besar Tatapan matanya segera melihat ke arah Shouyan Yang ada di bawah sana Sambil tersenyum Kemudian berkata Bocah kecil Hanya ini yang bisa aku lakukan Apakah kau Bisa melakukan terobosan Dan mencapai kekuatan spiritual tahap D Sepenuhnya tergantung pada keberuntunganmu Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Mungkinkah Shouyan akan benar-benar mencapai Kekuatan spiritual tahap D Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Sampai jumpa di video selanjutnya